Halo guys, balik lagi sama gue Tiondo Groho dari channel Gadget Boy Edy Oke, di video ini gue baru aja dikirimin sebuah hub converter Atau biasa kita sebut itu sebagai dongle Fungsi dari sebuah hub converter atau biasa kita sebut dongle itu Sebagai port tambahan di sebuah laptop Soalnya laptop gue atau Macbook gue cuma ada 4 port USB Type-C aja Bahkan di Macbook RM1 juga cuma ada 2 port USB Type-C aja Jadi hub converter ini wajib banget kalian beli Kalau mau beli Macbook ataupun laptop yang bertipe Ultrabook Atau laptop yang ukurannya tipis Untuk kode produknya ini adalah UCH15 Merknya itu adalah PX Professional Brand from Taiwan Hub converter ini gak cuma bisa dipake sama laptop ataupun Macbook aja Bisa dipake buat tablet dan smartphone Nah, barang yang gue pegang ini adalah yang 5 in 1 Jadi ada 5 port 3 port USB Type-A 3.1 Gen 1 Terus ada USB Type-C, support, power delivery atau fast charging sampai 100W Terus ada port HDMI yang bisa kalian colok ke proyektor, TV, ataupun second monitor Bisa dapet output sampai kualitas 4K Untuk bahannya ini dia pake bahan aluminium alloy Dan panjang kabelnya ini juga cukup panjang ya Di 15 cm Kalau gue pribadi, gue lebih suka sama hub converter yang model kabel gini Soalnya kan ada tuh yang modelan langsung port Type-C gitu Jadi langsung nempel ke laptop Efeknya itu bikin si hub converternya jadi cepet panas Dan bikin si port Type-Cnya itu jadi gampang rusak karena panas Kalau yang ini tuh ada sedikit jarak ya Antara si laptop dan si hub converternya Terus kalau gue liat lagi juga buat bahan kabelnya ini lebih berasa tebel ya Jadi otomatis pasti lebih awet buat pemakaian jangka panjang Untuk garansinya juga cukup panjang nih Bisa sampai 18 bulan Buat yang mau beli produk hub converter ini Harganya itu cuma Rp 299.000 Nanti gue taruh link di deskripsi di bawah Langsung aja, cek Oke langsung aja gue juga mau cobain si hub converter ini Karena gue penasaran Oke jadi disini gue bakal ngetes si hub converter ini atau dongle ya Disini gue bakal nyoba 3 port USB Type-A ini berbarengan Kira-kira tetep bisa dijalanin gak semuanya Ini gue bakal colokin Colokin pertama itu mouse Ini gue pake Logitech ya Itu enak banget sih gue pake ini udah lama banget Ini gue bakal colokin aja Oke dia langsung terkoneksi dengan baik ya Dan yang kedua ini gue bakal coba connectin pake harddisk Yang biasa gue pake buat nyimpen file video youtube gue Ini gue bakal coba colokin aja Oke udah langsung terkoneksi dengan baik ya Oke udah langsung kebaca Oke udah langsung kebaca Terus yang ketiga gue bakal coba connectin ke handphone Yang gue pake adalah realme 8 Masih gue pake Langsung gue connectin aja Nah dia langsung ada nih Transfer file Ada charger only sama transfer foto Oke jadi selama pengetesan gue ini Ini langsung berfungsi semua ya Tiga-tiganya Port langsung gue colokin semua Tinggal USB Type-C nya ini Gue bakal coba ngecas sambil ngecas juga Oke Jadi langsung bisa ke charger juga Jadi empat-empat nya bisa langsung dipake sekaligus Dan yang terakhir Untuk port HDMI nya Kayaknya gue bakal terpisah deh Soalnya TV nya tuh ada di sebelah Jadi gak bisa disini Oke jadi disini gue udah connectin Si port HDMI nya ini ke TV gue ya Dia juga udah langsung terkoneksi Gue langsung buka aja si HDMI 2 Ini gue pake kabel HDMI dari PS4 gue ya Dan dia juga langsung udah terkoneksi Dengan laptop gue Mantap Terima kasih dongle ini worth it dengan harga Rp 299.000 itu udah cukup worth it banget lah apalagi garansinya itu sampai dengan 18 bulan mantep sih ini dongle oke mungkin segitu aja yang bisa gue tes dari si dongle atau hub converter ini kita balik lagi oke udah selesai semua jadi disini gue bakal kasih kalian 2 tips buat kalian yang mau beli hub converter atau dongle kalau menurut pengalaman gue ya yang pertama itu adalah kalian beli sesuai kebutuhan kalian misalnya nih kalian itu seorang fotografer pasti dong kalian itu butuh port SD card buat masukin fotonya ke file laptop atau kalian seorang gamers yang butuh port LAN atau RJ45 biar kecepatan sinyal internet jadi lebih maksimal gue saranin beli yang tipe UCH 18 karena portnya lebih banyak tapi ya pastinya harganya jadi lebih mahal di Rp 499.000 untuk hub converter kode UCH15 yang gue pegang ini menurut gue lebih cocok buat mahasiswa ataupun orang kantoran karena yang mereka butuhin paling cuman USB type A dan HDMI biasanya itu penggunaan mereka buat nyolok harddisk ataupun flashdisk sama port HDMI itu paling buat yang mau presentasi ataupun buat kalian yang mau nonton ala-ala bioskop di proyektor dengan format 4K karena hub converter ini udah support 4K baik itu di tipe UCH15 atau UCH18 jadi sesuaikan ke kebutuhan kalian masing-masing karena setiap kebutuhan orang itu berbeda-beda tips kedua dari gue adalah jangan asal beli soalnya banyak banget di luar sana yang jual hub converter tapi brandnya itu kurang meyakinkan atau bahkan gak ada merknya sama sekali kalau kata gue mending gak usah dibeli sekalipun harganya itu murah banget atau miring banget gak usah karena buat apa harga murah tapi kualitasnya itu patut dipertanyakan nantinya malah bisa bikin port laptop atau macbook kalian malah jadi rusak gara-gara hub converter yang abal-abal yang paling penting dari sebuah produk kalau kalian mau beli itu adalah ngasih garansi kalau produk udah ngasih garansi minimal 1 tahun otomatis dia itu udah menjamin produknya itu bagus dan bisa dipakai dalam kurun waktu yang lama oke mungkin segitu aja video review singkat gue semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian yang lagi nyari hub converter ataupun dongle terima kasih banget buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir dan terima kasih banget buat PX Indonesia yang udah support channel ini klik like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini gue Tinduk udah cabut sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye terima kasih selamat menikmati terima kasih